Intro Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Brip KRR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelaga tersangka lainnya Kuatma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Brip KRR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Candrawati. Dikutip dari tribunews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Brip KRR, Irman Umar. Brip KRR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Irman mengatakan Brip KRR sempat melihat Kuatma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Fendi Sambu dan Putri Candrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Candrawati meminta Brip KRR dan Barade Eliezer atau Barade E untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu, Brip KRR dan Barade E memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Fendi Sambu yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Brip KRR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas, Brip KRR dan Barade E naik ke lantai 2. Di tangga tersebut, Brip KRR bertemu dengan KM. Diakui, KM tampak tegang dan panik. Lantas, Irman mengungkapkan Brip KRR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Brip KRR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Brip KRR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Brip KRR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya, Brip KRR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. KM. KM. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!